Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1057 M.U. Erlene berlari dengan ekspresi terkejut dan mengacungkan jempol, Bu, kamu sangat luar biasa. Sia Yunshu melipat tangannya, dan berkata dengan ringan, kamu juga telah berlatih sembilan sutra hati gadis surgawi yang mendalam sekarang, Selama kamu mau bekerja keras, kamu bisa prestasiku di masa depan tidak akan lebih rendah dari milikku. M.U. Erlene mengangguk dengan penuh semangat, Bu, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Setelah melihat kekuatan Sia Yunshu, 10 kardinal juga meningkatkan kewaspadaan mereka. Kesepuluh dari mereka menatap Sia Yunshu dengan cermat, karena takut wanita ini akan bergabung dengan Harvey untuk berurusan dengan paus mereka. Namun, Sia Yunshu mengabaikan 10 kardinal, dan minggir bersama M.U. Erlene tidak berniat melakukan apa-apa lagi. Harvey menatap paus kegelapan dan berkata, Paus kegelapan, ini adalah tempat yang bersih untuk agama Buddha. Jika Anda terus berjuang, itu akan sangat tidak pantas. Selanjutnya, Anda dapat memutuskan hasilnya dengan satu gerakan. Jika Anda dapat mengalahkan saya bagaimana dengan tahta raja? Ya. Paus kegelapan mengangguk sebagai tanggapan, dan kemudian mengguncang tubuhnya, memobilisasi energi di tubuhnya ke puncak. Menggigit-menggigit. Dengan peningkatan energi ini, tanah tempat kakinya menginjak tidak bisa lagi menahan kekuatan ini, dan retakan terbuka. Cahaya hitam di tubuhnya meledak dalam sekejap, dan kemudian menyebar. Untuk sementara waktu, seluruh lembah tampaknya diselimuti oleh cahaya hitam ini, jatuh ke saat yang paling gelap. Mata Harvey sedikit keras, dan dia juga memperhatikan bahwa tekanan dan aura yang sekarang disebarkan paus kegelapan sebanding dengan para pejuang di masa-masa awal surga dan alam manusia, dan bahkan ada kecenderungan samar untuk melampaui. Seperti yang diharapkan dari pria yang telah menantang Ghost Bat, Titan dan Wolf King, kekuatannya memang tidak lemah. Sepertinya dia harus bergerak sedikit lebih serius. Memikirkan hal ini, Harvey tidak ragu lagi melepas bajunya, dan membuka tangannya. Sembilan Transformasi Dewa dan Iblis Dominasi Panjang Seluruh bumi terguncang, dan bumi retak seketika. Otot-otot di tubuh Harvey menonjol, dan tubuhnya langsung terangkat hingga lebih dari 2 meter. Rompi elastis hitam juga disanggah, memperlihatkan garis otot yang proporsional. Ketika 10 kardinal tidak jauh melihat ini, wajah mereka penuh ketakutan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Harvey dapat ditingkatkan. Pertempuran Harvey tidak memiliki jeda. Setelah mengaktifkan status tuan, dia berlari lurus ke arah paus kegelapan. Bang-bang-bang Setiap kali Anda menginjak tanah, lubang yang dalam akan meledak di tanah, seperti binatang berbentuk manusia. Paus kegelapan juga tahu bahwa kekuatan jarak dekat tidak terlalu bagus, jadi ketika Harvey bergegas, dia tidak mengatakan sepatah katapun dan melambaikan tangan kanannya dengan tongkat. Penyaliban Yesus Tiba Tiba Di langit, cahaya hitam melonjak, secara langsung memadatkan salib cahaya hitam besar dengan ketinggian 7 atau 8 meter. Ada rune aneh yang mengambang di sekitar salib cahaya hitam ini, yang sangat misterius. Kemudian, paus kegelapan memegang tongkat kerajaan dan menunjuk ke arah Harvey. Uhuk-uhuk Saya melihat rantai cahaya hitam keluar dari salib dan menyapu ke arah Harvey. Rantai cahaya ini menyapu dengan sangat cepat, mengejar Harvey hampir dalam sekejap mata, dan menjerat lengan, kaki, dan tubuh Harvey. Ah! Harvey merong marah, berjuang mati-matian, mencoba melepaskan diri dari rantai ini, tetapi dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Beberapa rantai cahaya terus-menerus menyeret tubuh Harvey, dan kaki Harvey dipahat ke tanah, Cici-ci Di bawah tarikan rantai, kaki Harvey mengukir dua jurang panjang dan dalam di tanah. Penjara Paus kegelapan melambaikan tangan kanannya, dan teriakan keras keluar dari mulutnya. Harvey diseret langsung ke langit begitu dia mendengar mengi. Rantai terjerat satu demi satu, dan Harvey dipenjarakan dengan kuat di kayu salib, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Harvey Melihat ini, M.U. Erlene berteriak kaget. Xia Yunshu sedikit mengernyit, tapi tidak bergerak. Sudah berakhir, kata seorang kardinal ringan. Saya tidak berharap untuk berurusan dengan anak ini, sehingga Paus dapat menggunakan kekuatan terkuat, itu juga suatu kehormatan untuk anak ini. Kata kardinal lain. Kardinal lainnya memandang Paus kegelapan dengan hormat. Mereka percaya bahwa pertempuran telah berakhir dan Harvey kalah. Saat itulah Harvey dipenjara. Tongkat di tangan Paus gelap menunjuk ke atas, mengucapkan mantra di mulutnya, dan kemudian mengeluarkan kejutan. Tuhan datang. Tiba-tiba, di langit di atasnya, cahaya hitam mengembun menjadi raksasa dengan ketinggian lebih dari 20 meter. Raksasa ini mengenakan jubah panjang, memiliki rambut keriting panjang, dan memegang pedang raksasa hitam di tangannya, yang benar-benar seperti gambar Dewa Barat. Namun, seluruh tubuh raksasa ini bersinar dengan cahaya hitam, memberi orang perasaan yang sangat aneh. Penghakiman Paus kegelapan melambaikan tongkat di tangannya lagi. Tiba-tiba, raksasa hitam di langit mengangkat pedang penghakiman di tangannya dan menebas ke arah Harvey di kayu salib tidak jauh. Ditebas dengan pedang, bumi retak, dan sungai bergulung, seolah-olah akan membelah dunia. Jangan! M.U. Erleni berteriak dan langsung berlari menuju medan perang. Siah Yunshu juga mengerutkan kening dan dengan cepat mengikuti. Namun, pada saat pedang raksasa hitam itu ditebas, Ah! terdengar raungan dari atas. Detik berikutnya, cahaya keemasan menembus kegelapan dan menerangi seluruh lembah. Ledakan, sebuah ledakan bergema terbalik di pegunungan dan sungai bergema. Salib di langit langsung hancur, dan sesosok emas jatuh dari langit. Lalu, Bang! Tabakan! Memekakan telinga lainnya terdengar. Semua orang melihat ke atas. Saya melihat bahwa tidak jauh, Harvey memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, seperti Dewa Perang Emas. Dan pedang yang ditebas oleh raksasa hitam di langit berhenti pada jarak puluhan sentimeter di atas kepala Harvey, dan tidak bisa lagi ditebas. Benglongjin! Hancurkan! Harvey membuka tangannya dan berteriak keras. Dalam sekejap, cahaya keemasan di tubuhnya meroket lagi, seolah-olah telah berubah menjadi naga emas yang perkasa, mengaum dan menyeruduk ke segala arah. Bum-bum-bum! Disertai dengan semburan ledakan yang menghancurkan bumi. Saya melihat bahwa pedang hitam penghakiman yang mandek di atasnya hancur secara langsung, dan bahkan raksasa hitam itu hancur dan hancur. PFFT Pada saat raksasa hitam itu pingsan, paus kegelapan memuntahkan seteguk darah, wajahnya langsung memucat, dan tubuhnya mulai bergetar. Segera, aura dan paksaan paus kegelapan menghilang, dan sinar cahaya hitam yang menyelimuti seluruh lembah juga menghilang. Harvey juga membuang napas dan paksaannya, mengambil kemeja itu di tanah, dan berjalan menuju paus kegelapan sambil mengenakannya. Tepat ketika Harvey mendekat, paus kegelapan sangat ketakutan sehingga dia gemetaran, kaki dan kakinya lemah, dan dia berlutut dengan satu lutut langsung di tanah, sepenuhnya yakin. Raja Syura, aku mengaku kalah. Para. Kardinal lainnya juga berlutut dengan satu lutut, dengan hormat. Raja Syura, ayo akui kekalahan. Melihat adegan ini, Emu Erlene merasa lega. Harvey berjalan ke paus kegelapan, menatapnya dengan merendahkan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika itu di tempat lain, aku akan membunuhmu secara langsung. Tapi di sini, aku tidak ingin membunuh siapapun, jadi aku akan menyelamatkan hidupmu untuk saat ini. Lain kali, aku akan membunuhmu. Keluar. Ya, ya. Paus kegelapan mengangguk lagi dan lagi, lalu melarikan diri ke sini bersama sekelompok kardinal. Bab 1058 Setelah paus kegelapan dan yang lainnya pergi, lembah kembali tenang. Emu Erlene dan Xia Yunshu bergegas. Harvey, kamu benar-benar membuatku takut mati sekarang. Kupikir kamu tidak bisa mengalahkan paus gelap itu, kata Emu Erlene. Harvey tersenyum dan berkata, paus kegelapan sangat kuat. Jika kultivasi dan fisik saya tidak menembus, saya benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Namun, dengan kekuatan saya saat ini, saya ingin mengalahkannya. Sangat mudah saya baru. Saja menguji kekuatannya sekarang. Dengan cara ini, saya juga bisa mengerti seberapa kuat orang-orang yang menantang raja di dunia gelap. Xia Yunshu memandang Harvey dengan ekspresi lega, dan berkata, Harvey, Anda memiliki kekuatan seperti itu di usia muda, apalagi di dunia sekuler. Saya khawatir di antara generasi muda di seluruh dunia seni bela diri kuno, Anda juga luar biasa. Saya lega memiliki Anda di sisiku. Melihat diriku sendiri ibunya mengenali Harvey, dan Emu Erlene juga sangat senang. Namun, Emu Erlene tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, kamu harus memberitahu kami sekarang, apa yang terjadi? Mengapa orang-orang dari tahta suci menemukanmu? Apa? Dikatakan. Oke. Harvey menganggu. Setelah memasuki ruangan, Harvey minum secangkir teh dan tidak menyembunikannya, dia memberitahu Xia Yunshu dan Emu Erlene apa yang terjadi di Dibai dan Pulau Shura beberapa waktu lalu. Meskipun kata-kata Harvey sederhana, Xia Yunshu dan Emu Erlene merasa senang saat mendengarnya. Apalagi saat Shin membicarakan pertarungan yang terjadi di pertemuan titik nol, mereka berdua bisa merasakan keganasan pertarungan bahkan saat mereka tidak ada di sana. Sampai Harvey selesai berbicara, keduanya masih belum pulih dari keterkejutannya. Emu Erlene menarik nafas dalam-dalam, menjadi tenang, dan berkata dengan emosi, sepertinya pengetahuan saya masih terlalu sedikit. Ternyata dunia ini benar-benar tidak sesederhana yang saya bayangkan. Harvey mengangguk dan berkata, jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak tahu seperti apa dunia gelap itu. Kata Emu Erlene dengan sakit kepala, tetapi mengapa Anda berjanji untuk menjadi raja dunia gelap, tidakkah kamu melibatkan dirimu dalam krisis ini? Aku juga. Tidak mungkin. Harvey menggelengkan kepalanya tanpa daya, bahkan jika aku tidak berjanji untuk menjadi raja, akankah orang-orang itu melepaskanku? Emu Erlene menepuk dahinya yang halus, kamu, kamu hanya masalah serius. Kamu akan menyebabkan banyak masalah kemanapun kamu pergi. Seperti kata pepatah, semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawab. Siah Yunshu memandang pada Harvey dan berkata ringan, semuanya memiliki sebab dan akibat, mungkin, ini adalah takdirmu. Emu Erlene mencubit pinggang Harvey, dan berkata dengan getir, lagi pula, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan, aku hanya berharap kamu bisa melakukannya. Lindungi dirimu dan selamat. Harvey menyeringai, Erlene, jangan khawatir, aku tidak akan mudah mati. Kemudian, Harvey dan Emu Erlene menemani Siah Yunshu di kuil Jiming sepanjang hari, dan mereka tinggal di kuil untuk makan makanan cepat saji. Baru setelah matahari terbenam di sore hari, Harvey dan Emu Erlene turun gunung. Setelah turun gunung, Harvey menyarankan, Erlene, tidak mudah bagi kita untuk datang ke Jinling, mengapa kita tidak bermain di sini selama beberapa hari. Oke. Jawab Emu Elegance acuh tak acuh, tetapi segera bergetar lagi. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata dengan datar, ku rasa begitu. Namun, aku telah pergi dari Auro's Hills selama lebih dari seminggu, dan pasti ada banyak hal yang menungguku di klub Ouse. Jadi, mari kita berhenti bermain. Dan kembali ke Auro's Hills dengan cepat. Harvey menggaruk kepalanya dan berkata, Erlene, kamu tidak perlu berjuang terlalu keras. Dengan kemampuanku, itu sudah cukup untuk mendukungmu. Anda bisa menjadi istri yang kaya, makan apapun yang Anda inginkan, bermain apapun yang Anda inginkan, dan melakukan apapun yang Anda inginkan. Tidak. Emu Erlene menggelengkan kepalanya. Seorang wanita harus memiliki karirnya sendiri, tidak peduli seberapa besar atau kecil, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah karirnya sendiri. Seorang perempuan, apapun kondisi penampilannya atau latar belakang keluarganya, harus tegas mengingat bahwa ia harus memiliki pekerjaan mandiri dan sumber keuangannya sendiri. Bagi wanita, hanya ketika mereka mandiri secara finansial mereka dapat memiliki kepercayaan diri untuk melakukan hal-hal lain, agar tidak menjadi hambatan bagi pria yang mereka cintai, bahkan terkadang mereka juga bisa menjadi penolong bagi pria. Dan Kiyuihan, Su Bei Bei, Shen Veronica, mereka semua memahami kebenaran ini, jadi mereka akan bekerja keras di bidang mereka sendiri, tidak hanya mengandalkan Anda untuk mendukung mereka. Apakah Anda mengerti saya? Aku mengerti. Harvey menghela nafas, aku hanya tidak ingin melihatmu begitu lelah. MU Air Leni. Menjambak rambutnya dan tersenyum, apa yang salah dengan lelah, agar hidup bisa lebih memuaskan. Kau benar, tapi aku tidak bisa berkata-kata. Karena tidak ada yang perlu dikatakan, jangan katakan apa-apa, masuk ke mobil dan kembali ke Auro's Hills. MU Air Leni. Tersenyum cerah, lalu menghentikan taksi. Setelah masuk ke mobil, mobil meninggalkan kuil Jiming dan langsung menuju Bandara Jinling. Dalam perjalanan ke Bandara, MU Air Leni memesan penerbangan paling awal ke Auro's Hills. Tiket. Setelah. Mengemudi selama lebih dari satu jam, mobil tiba di Bandara. Ketika keduanya berjalan ke lobi Bandara, sebuah suara terdengar di radio dan pesawat ke Auro's Hills hendak lepas landas. Pergi, pergi ke pemeriksaan keamanan. MU Air Leni. Meraih lengan Harvey dan berjalan menuju saluran pemeriksaan keamanan. Tetapi pada saat ini, ponsel Harvey berdering dengan nada cepat. Harvey mengeluarkan ponselnya dan meliriknya, ternyata itu adalah pesan WeChat dari Wen Ren Siwe. Isi WeChat sangat sederhana, hanya satu kalimat. Saya bertunangan besok dan saya harap Anda bisa datang ke pesta pertunangan saya. Ketika dia melihat kalimat ini, Harvey merasa seperti disambar petir dan pikirannya menjadi kosong dalam sekejap. Pertunangan. Wen Ren Siwe akan segera bertunangan. Harvey melirik waktu di teleponnya, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah akhir bulan. Ya, Wen Ren Siwe mengatakan pada dirinya sendiri belum lama ini bahwa dia akan memberi dirinya waktu satu bulan untuk memikirkannya, jika dia tidak mendapatkan jawaban dalam waktu sebulan, dia akan menikah. Satu bulan, bagaimana bisa begitu cepat? Dalam sebulan terakhir, karena banyak hal terjadi, Harvey tidak memikirkan hubungannya dengan Wen Ren Siwe. Tapi sekarang tiba-tiba menerima berita ini, Harvey tiba-tiba merasakan sesak di dadanya, sangat tertekan. Perasaan semacam ini seolah-olah sesuatu yang penting akan berlalu darinya. Pada saat ini, M.U. E. Arlene berjalan ke pos pemeriksaan keamanan, tetapi ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa Harvey masih berdiri di sana dengan linglung, yang agak aneh. Dia bergegas mendekat dan berkata dengan ragu, Harvey, ada apa denganmu? Kenapa wajahmu jelek sekali? Ayahku memintaku untuk kembali ke Longceng. Ayo pergi. Ah, ada apa? Tidak masalah, atau aku akan kembali bersamamu? Mendengar kata-kata Harvey, M.U. E. Arlene tiba-tiba menjadi gugup. Tidak, itu hanya masalah sepele. Harvey menarik nafas dalam-dalam, meletakkan teleponnya, dan berkata, E. Arlene, kembalilah ke Auraus Hills dulu, aku akan kembali ke Longceng setelah aku menyelesaikan masalah ini. Benar-benar baik-baik saja. M.U. E. Arlene masih sedikit tidak yakin. Tidak apa-apa. Harvey tersenyum. Baiklah kalau begitu. M.U. E. Arlene tidak terlalu memikirkannya. Setelah kamu selesai dengan masalah ini, kembalilah dengan cepat. Tentu saja, jika kamu membutuhkan bantuanku, kamu dapat menghubungiku kapan saja. Oke. Harvey mengangguk sambil tersenyum. Mata Harvey redup lagi sampai dia melihat M.U. E. Arlene pergi. Bab 1059. Harvey mengeluarkan ponselnya dan melirik pesan widget yang dikirim oleh Wenren Siwe lagi. Dia ingin membalas sesuatu, tetapi dia tidak tahu berita apa yang harus dia jawab. Sekarang Harvey sedikit tidak jelas peran apa yang dimainkan Wenren Siwe di dalam hatinya. Adalah teman? Atau wajah merah? Jika dia hanya seorang teman, maka dia harus memberkati dia ketika dia melihat berita ini. Tetapi mengapa suasana hati saya sangat tertekan, sangat rendah, dan saya merasa seperti tercekik? Harvey meletakkan ponselnya, berjalan keluar dari bandara dengan putus asa, dan duduk di pinggir jalan, memperhatikan kendaraan yang lewat dan penumpang yang keluar masuk, dan menyalakan sebatang rokok. Dia perlu memilah hubungannya dengan Wenren Siwe. Dia tahu bahwa Wenren Siwe menyukainya, dan Wenren Siwe telah memberitahunya di awal. Namun, dia tidak yakin apakah dia menyukai Wenren Siwe atau tidak, dan apakah dia harus naik ke level seorang kekasih. Jika cinta semacam ini tidak naik ke tingkat pecinta, maka perjamuan pertunangan ini tidak dapat dihadiri sendiri. Agar tidak pergi, berilah seorang wanita harapan, dan kecewakan dia lagi. Ini tidak bertanggung jawab kepada wanita. Harvey bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia bukan orang yang bersemangat, tapi dia jelas bukan orang yang suka pilih-pilih. Jika Anda pergi, itu bukan hanya untuk pergi ke pesta pertunangan, tetapi untuk menyelamatkan hubungan. Juga, bersiaplah untuk menghadapi banyak tuduhan. Setelah selesai merokok satu batang rokok, Harvey menyalakan yang lain, dan dia tidak bisa menahan untuk mengingat sedikit demi sedikit pengalaman masa lalunya dengan Wenren Siwe. Pertama kali saya bertemu dengan seorang wanita adalah di daerah Tibet. Wanita itu dan beberapa temannya menemui hambatan dan menyelesaikan sendiri krisis itu. Pada hari itu, matahari terbenam tepat, dan wanita itu mengenakan jaket denim putih dan celana jeans kini biru muda. Saat itu, dia seindah lukisan yang membuat jantungnya berdetak kencang. Aku masih samar-samar mengingat kata-kata pertama yang diucapkan wanita itu pada dirinya sendiri. Terima kasih atas bantuanmu barusan, jika tidak, kita akan kurang beruntung. Ketika wanita itu mengatakan ini, dia tersenyum dan matanya menjadi bulan sabit. Terlebih lagi, karena aku melihatnya dua kali, dia sepertinya tidak memiliki kesan pertama yang baik tentang dirinya. Kali kedua kami bertemu adalah pada perayaan orientasi yang diadakan di Kuil Jokhang di daerah Tibet. Master pemba dari Kuil Jokhang sedang mengincar biji teratai Buddha di tubuhnya, jadi dia membunuhnya. Wanita itu pada waktu itu lemah dan tidak berdaya, dan dia tidak tahan, jadi dia datang untuk menyelamatkan. Mungkin, sejak saat itulah wanita itu mengembangkan kesan yang baik tentang dirinya sendiri. Dan dia menganggapnya teman yang sangat baik. Kemudian, dia bertemu seorang wanita di Longcheng lagi, dan ketika dia paling berbahaya, dia membantunya dengan jarum, menekan energi delapan teratai api liar di tubuhnya. Setelah itu, ketika tiba saatnya untuk membalas dendam pada siang Yor, dan keluarga Ku, wanita itu berdiri di sampingnya tanpa syarat dan melakukan yang terbaik untuk membantu. Meskipun tidak banyak hal yang dia dan wanita itu alami, masing-masing dari mereka adalah tak terlupakan. Sebelum dia menyadarinya, Harvey sudah merokok setengah bungkus. Pada saat ini, panggilan telepon datang. Harvey mengeluarkan ponselnya dan meliriknya, Sue Xiaoli yang menelepon. Sue Xiaoli adalah teman Wen Ren Siwe. Harvey tidak terlalu memikirkannya dan langsung menelepon. Saudara Harvey, apakah kamu tahu bahwa siwe akan bertunangan besok? Begitu panggilan tersambung, suara Sue Xiaoli terdengar. Aku tahu. Jawab Harvey. Sekarang kamu tahu, apa yang kamu tunggu? Datanglah ke Longcheng untuk menghentikannya. Orang yang disukai siwe adalah kamu, apakah kamu benar-benar ingin siwe menikah dengan orang lain? Aku rasa aku tidak layak untuk siwe. Mulut Harvey menunjukkan senyum masam. Apa artinya menjadi tidak layak? Saudara Harvey, Anda sangat mampu, mengapa Anda tidak layak untuk siwe? Jika siwe menikahi seseorang yang tidak dia sukai, dia tidak akan bahagia di masa depan. Saudara Harvey, seperti apakah itu sebagai baik sebagai seorang pria? Jika Anda menyukai siwe, maka dapatkan dia kembali. Ketika siwe benar-benar menikahi orang lain, Anda akan menyesalinya. Tentu saja, jika Anda benar-benar tidak menyukai siwe, maka saya belum pernah menelepon sebelumnya. Setelah berbicara, Sue Xiaoli menutup telepon. Setelah Sue Xiaoli menutup telepon, Hidong dan Liang juga menelepon. Keduanya mengatakan hal yang sama seperti Sue Xiaoli, mereka meminta Harvey untuk merebut kembali Wen Ren Siwe. Meskipun Sue Xiaoli, Hidong dan Liang sangat biasa, mereka tidak pada tingkat yang sama apakah mereka dibandingkan dengan Wen Ren Siwe atau diri mereka sendiri. Namun, mereka bertiga tulus untuk Wen Ren Siwe dan kebaikan mereka sendiri. Harvey masih sedikit tergerak. Setelah menutup panggilan ketiga, mata Harvey berangsur-angsur menjadi lebih jernih dan kesuraman serta depresi berangsur-angsur menghilang. Dia hanya memikirkan apa yang dikatakan Sue Xiaoli dan ketiganya. Setelah mendengarkan kata-kata ketiga orang itu, Harvey menyadari bahwa Wen Ren Siwe telah menduduki posisi penting di hatinya. Jika Wen Ren Siwe benar-benar menikah dengan orang lain, dia akan menyesalinya. Jika Wen Ren Siwe tidak bahagia, saya akan merasa sedih dan marah. Jika Anda kehilangan Wen Ren Siwe, itu akan menjadi penyesalan dalam hidup Anda. Jika itu masalahnya, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pastikan untuk merebut kembali Wen Ren Siwe. Bahkan dalam menghadapi tuduhan orang yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak akan ragu. Harvey mematikan puntung rokoknya, lalu mengeluarkan ponselnya dan memesan penerbangan ke longceng, lalu bangkit dan berjalan ke bandara. Sekitar pukul 8. Malam Saat malam tiba, lampu menyala. Malam di Longceng memabukkan. Di pusat kawasan bisnis Dongceng, terdapat sebuah bangunan berlantai 38 yang penuh dengan desain, yang merupakan bangunan penting di kawasan bisnis Dongceng. Bangunan ini sekarang menjadi perusahaan dari empat keluarga terkenal di Longceng, grup Muyun. Karena hari semakin larut, lampu di sebagian besar lantai gedung padam, dan hanya beberapa lantai yang menyala, dengan orang-orang yang bekerja lembur. Saat ini, di lantai 35 gedung, kantor presiden. Seorang wanita jangkung mengenakan pakaian bisnis casual of white, dengan wajah cantik dan temperamen yang luar biasa, berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit, memegang ponsel di tangannya, menatap pemandangan malam di luar jendela di Linglung. Wanita ini adalah presiden grup Muyun, Wenren Siwe. Namun, pada saat ini, wajah Wenren Siwe penuh dengan kesedihan, dan kesedihan itu tidak dapat diselesaikan. Dua jam yang lalu, dia mengirimi harve pesan WeChat. Dia pikir pria itu akan membalasnya. Apakah itu penolakan atau persetujuan, setidaknya pria itu akan membalas dirinya sendiri. Tetapi setelah menunggu selama dua jam, dia masih tidak menerima kabar apapun. Sepotong berita itu sepertinya tenggelam ke laut. Dia mengangkat telepon dan melihat lagi, tetapi masih tidak ada berita kembali. Matanya tidak bisa membantu tetapi memerah, dan emosi yang tertekan di hatinya tidak bisa membantu meledak. Wajahnya penuh kesepian, dan dia bergumam dengan suara rendah. Harve, apakah kamu bahkan tidak ingin membalasku? Apakah kamu benar-benar ingin melihatku lagi? Apakah kamu benar-benar tidak menyukaiku? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku bertunangan dan acuh tak acuh? Tapi karena kamu tidak menyukaiku, mengapa kamu mencoba memprovokasi aku? Mengapa kamu ingin aku menyukaimu? Kenapa? Kamu bajingan besar, Bajingan besar, UU Bab 1060 Berbicara tentang punggung, dia tidak bisa menahan emosinya, berjongkok, memeluk dirinya sendiri, dan menangis. Memikirkan potongan-potongan yang dia alami dengan seorang pria, perhatian, perhatian dan kelembutan seorang pria, air mata di matanya tidak bisa berhenti mengalir. Ketika saya berpikir bahwa besok saya akan bertunangan dengan seorang pria yang baru saya temui beberapa kali. Ketika dia berpikir untuk menikahi pria yang tidak dia sukai di masa depan, dia merasa sangat sedih sehingga dia tidak bisa bernapas. Hal yang paling menyakitkan di dunia adalah jatuh cinta dengan seseorang yang tidak mencintaimu, dan kemudian menikahi seseorang yang tidak kamu cintai. Saya tidak tahu berapa lama saya menangis ketika ada ketukan di pintu. Wen Ren Siwei dengan cepat menyeka air matanya, berdiri, dan menjawab, silakan masuk. Pintu kantor didorong terbuka, dan seorang asisten wanita masuk. Asisten wanita bertanya dengan suara rendah, Presiden, apakah Anda baik-baik saja? Ketika dia berada di pintu barusan, dia mendengar tangisan dari kantor. Hanya ada Presiden di kantor ini, jadi pasti hanya Presiden yang menangis. Saya baik-baik saja. Wen Ren Siwei membalikkan punggungnya ke asisten wanita, menjawab dengan ringan, dan kemudian bertanya, ada apa? Menir Sang baru saja menelepon untuk mengatakan bahwa gaun itu telah tiba, dan dia meminta Anda untuk memilikinya. Anda bisa pergi dan mencobanya. Asisten wanita itu menjawab, Begitu. Wen Ren Siwei menganggup dan berkata, kamu pergi untuk menyiapkan mobil dulu, dan aku akan segera datang. Oke. Asisten wanita itu menganggup dan meninggalkan kantor. Setelah pintu ditutup, Wen Ren Siwei menghela nafas dalam-dalam. Dia melihat keluar jendela, sudut mulutnya sedikit naik, dan senyum melintas di wajahnya. Harvey, aku tidak menyesal jatuh cinta padamu, aku hanya menyesal tidak membiarkanmu jatuh cinta padaku. Keesokan paginya, seluruh masyarakat kelas atas longceng benar-benar direbus. Karena hari ini adalah hari ketika keluarga tertua Nona Wen Ren dan Wen Ren Siwei bertunangan. Karena itu, banyak orang terkejut. Bagaimanapun, Wen Ren Siwei adalah bunga kota naga yang layak, tidak hanya cantik dalam penampilan, tetapi juga luar biasa dalam kemampuannya. Pada usia muda, ia dapat mengendalikan grup Muyun, dan hanya dalam satu atau dua tahun, nilai pasar grup Muyun telah berlipat ganda. Faktanya, sejak Wen Ren Siwei kembali dari belajar di luar negeri, para pelamar tidak pernah berhenti. Selain itu, orang-orang yang mengejar Wen Ren Siwei adalah orang kaya dan terkenal, tetapi Wen Ren Siwei sama sekali tidak menyukai mereka. Tapi sekarang, ketika tiba-tiba terungkap bahwa Wen Ren Siwei akan bertunangan, banyak orang terkejut. Semua orang menebak, siapa yang bertunangan dengan Wen Ren Siwei? Siapa yang begitu beruntung bisa menahan keindahan itu kembali? Sekitar pukul 9 pagi, matahari bersinar terang. Longcheng Palace International Hotel sangat ramai. Pintunya diterangi dengan lampu warna-warni, sangat meriah. Karpet merah membentang dari bawah tangga ke lobby hotel. Sebuah mobil mewah melaju dari kejauhan dan berhenti di depan hotel. Orang-orang yang turun dari mobil semuanya bermartabat dan sopan, dan mereka semua adalah sosok yang sangat terhormat. Ada pejabat tinggi perbatasan, ada pemilik keluarga kaya, ada bos perusahaan besar, ada presiden kamar dagang besar, ada pemilik museum aula seni bela diri, dan bahkan beberapa direktur besar dan bintang besar telah datang ke sini. Bergabung dalam kesenangan. Orang-orang yang datang ini, di bidangnya masing-masing, termasuk karakter yang bisa bergoyang tiga kali setelah menginjakan kaki. Yang lebih menakutkan adalah bahkan kelas atas Shenzhou telah datang. Singkatnya, di seluruh Longcheng, hampir setengah dari orang-orang terkemuka datang, dan bahkan banyak orang datang dari provinsi dan kota lain. Sebagai keluarga Tianzi Kota Naga, keluarga Wenren memiliki energi yang kuat dan koneksi yang luas, dan memiliki pengaruh yang luar biasa dalam berbagai cara. Dan hari ini, ketika wanita tertua dari keluarga Wen bertunangan, semua orang secara alami akan datang untuk mendukung dan mengadakan perjamuan. Pada saat ini, kepala keluarga Wenren, Tuan Wenren Fengjie, putra tertua Tuan Wenren, yang merupakan ayah Wenren Siwei Wenren Sichuan, putra kedua Wenren Chaoyang, putri ketiga Wenren Ruoliu, dan anggota keluarga Wenren lainnya. Kelan berdiri di pintu untuk menyambut para tamu. Selamat, Tuan Wenren. Tuan Wenren, Anda telah menemukan pasangan yang cocok. Selamat dan selamat. Tuan, cucu Anda akan menikah. Saya khawatir itu tidak akan lama sebelum Anda bisa memeluk cicitmu. Hei. Para. Tamu memiliki senyum di wajah mereka, memberi selamat satu demi satu, dan mengirim hadiah. Selamat datang di perjamuan pertunangan cucuku. Selamat datang untuk bergabung dengan kami, aku akan berterima kasih atas nama gadis kecil itu. Semuanya, berhenti berdiri di pintu, pergi dan duduk sebentar, upacara akan segera dimulai. Wenren Jia orang-orang juga dengan hangat mengundang para tamu ke hotel. Seiring berjalannya waktu, tiga keluarga Tianzihao lainnya di Longcheng, kepala keluarga York, keluarga Li dan keluarga Cao juga membawa orang. Selain keluarga York, Li dan Cao, empat keluarga kerajaan, Bai, Liu, dan Miu, juga mengirim orang ke perjamuan. Sampai sekitar pukul 11 pagi, orang-orang hampir datang. Orang-orang yang mendengar orang berjalan ke lobi hotel dengan semua orang tertawa dan tertawa. Aulanya luas, cerah, dan megah, ada puluhan meja, dan hampir penuh dengan orang. Di depan aula, platform tinggi dibangun, dan dekorasi di platform juga sangat indah dan mewah. Saat ini, di meja yang paling dekat dengan platform tinggi. Kakak ketiga, bukankah gadis Yui itu menyukai kita untuk menemukan anak? Tapi bagaimana gadis ini bisa bertunangan dengan putra tertua siang men di dunia seni bela diri kuno? Yorkin, yang mengenakan pakaian elegan dan elegan, bertanya curiga. Ya, aku juga berpikir itu sangat aneh. Mungkinkah aku salah, gadis Yui itu benar-benar hanya menganggap Harvere sebagai teman? York Rui, yang mengenakan gaun biru, juga bertanya. Anak itu berlarian sepanjang hari, bagaimana aku tahu apa artinya dia bagi gadis lain? York Tian Kuo menjawab dengan marah, dan kemudian berkata, juga, menurut pendapatku, ini pada awalnya adalah hubungan antara orang Wen dan siang men. Pernikahan Orang Tua Wen Ren juga tahu bahwa kekurangan keluarga Wen Ren saat ini adalah tidak ada sekolah seni bela diri kuno sebagai pendukung, yang sangat tidak menguntungkan di bidang kekuatan oleh. Karena itu, orang Tua Wen Ren memilih untuk menikah dengan ziang men. Karena laki Tua Wen Ren itu kuat bahkan jika gadis Yui tidak mau, dia tidak bisa membantunya. Kakak ketiga, dari mana asal ziang men itu? Yorkin bertanya dengan curiga. York Tian Kuo menyesap teh dan berkata perlahan, sejauh yang saya tahu, pengaruh ziang men di dunia seni bela diri kuno tidak kecil. Meskipun tidak termasuk dalam delapan sekte, Luo Qing Shuang, adik perempuan Luo Dong Yang, kepala ziang men, adalah seorang seniman bela diri kuno. Salah satu dari delapan sekte besar di dunia, istri Zuge Qing Chang, kepala sekte Wu Hou. Oleh karena itu, sekte Wu Hou dan sekte ziang. Ini adalah sekutu. Bahkan jika mereka tidak termasuk delapan sekte besar, prestise mereka di dunia seni bela diri kuno tidak kecil. Dia tidak menyukai keluarga Wen Ren, tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa ketika putra tertua Luo Dong Yang, Luo Shaosuan pertama kali melihat Wen Ren Xiu Wei, dia langsung jatuh cinta pada gadis Xiu Wei. Itu sebabnya ziang men. Harus setuju untuk mengikutinya. Aku mendengar tentang pernikahan. Jadi itulah yang terjadi. Yorkin mengangguk perlahan dan menghela nafas, orang tua Wen Ren harus membuat kompromi untuk perkembangan keluarga Wen Ren. Ini terlalu sulit untuk orang tua itu. York Rui juga menghela nafas pelan dan berkata, jika gadis itu Xiu Wei menyukai Luo Shaosuan, maka tidak apa-apa juga. Itu saja. Jika Anda tidak menyukainya, tetapi mengorbankan kebahagiaan Anda sendiri untuk keluarga, itu terlalu disayangkan.